Intro Pada malam hari ini kita akan berteskutun nafas Terutama Mentauhidkan Allah SWT Mengesahkan Allah dalam penghambaan Dan seperti biasa ayat-ayat yang kita angkat Masih seputar ayat-ayat tentang rububiyah Dan ayat-ayat rububiyah ini kalau kita lihat Ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta di mana kita hidup di dalamnya Selalunya menggambarkan tentang nikmat pertama kali Artinya terlalu mudah untuk bisa mengenal Allah SWT Terlalu gampang untuk memujinya dengan semua keagungannya Dan terlalu mudah bagi kita untuk merasakan nikmat Sehingga mudah pula bagi kita untuk bersyukur Berterima kasih Jadi pada malam hari ini Allah lewat surat Ibrahim ayat 31 sampai ayat 34 Begitu gamblang sekali ya Begitu eksplisit menjelaskan Tentang kekuasaannya Tentang pengetahuannya Tentang kasih sayangnya Dan semua sifat-sifat baiknya kepada kita semua dan keperkasaannya Dan itu semua diberikan demi kebaikan kita Umat manusia Bahkan hewan-hewan kita semua yang kita makan Bahkan sebelumnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh untuk kita nikmati Sebelum ayat ini memang Ada Gambaran tentang orang-orang yang kufur Kepada Allah SWT Mereka Orang-orang kafir itu Telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Supaya bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah Memang Sebelum ayat ini Maksud saya sebelum ayat 32 sampai 34 Akan kita dalami Sebelumnya Ini digambarkan oleh Allah SWT Tentang adanya para pemuka Baik pemuka agama Maupun pemimpin Satu kaum Yang Memiliki kekuasaan Kemudian berlaku zalim kepada orang-orang yang diperintah Atau yang dikuasainya Dalam bentuk mengajak mereka Ingkar kepada Allah Dan Menyekutukan Allah Jadi ada orang yang kerjanya Sengaja menyesatkan manusia dari jalan Allah Dengan cara apa? Menciptakan tandingan-tandingan Tandingan-tandingan sekutu bagi Allah SWT Tentu orang-orang Seperti ini Jelas sekali Ujung perjalanan hidupnya adalah Masuk ke dalam neraga Fa'in namah syurukum Ilan nar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!